Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ahmad Syair Oji dan masih di channel Bang Oji terima kasih para penonton setia dari channel saya kali ini dan pada video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana cara mendaftar di seri belajar mandiri calon guru ASN P3K atau PPPPK dimana kita dapat mengakses di seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini di situs https plus ayogurubelejarkambit.co.id ini tampilan dari apa namanya alamat url nya setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini tampilan seperti ini bapak dan ibu semuanya nanti memilih yang seri belajar mandiri setelah itu pilih klik ya pilih klik nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini selanjutnya pilih selengkapnya setelah pilih selengkapnya nanti akan diarahkan ke tampilan yang mulai belajar ya disini mulai belajar di dalam program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ya atau PPPK disini nanti memberikan fasilitas kepada pendaftar guru ASN P3K berupa materi perangkat latihan soal dan komunitas belajar atau community learning serta try out sebagai tambahan bekal untuk mengikuti seleksi guru ASN P3K jadi untuk bapak ibu yang mau mempersiapkan menjadi calon guru ASN P3K langkah baiknya mendaftar di belajar kemdikbud ini di ayobelajar kemdikbud .go.id langsung saja yaitu klik mulai belajar setelah klik mulai belajar nanti akan diarahkan masuk di tampilan dari ini tapi sebelum ini sebenarnya adalah ada langkah yang harus bapak ibu masukkan dimana tampilannya seperti ini yaitu memasukkan nomor UKG nomor ukg . at guruku .id contohnya seperti ini dan kata sandi di simpkb di simpkb bapak dan ibu semuanya ini kita masukkan ketika sudah memasukkan seperti ini bapak dan ibu semuanya sudah dipastikan benar nomor ukg dan at guruku .id dan passwordnya dan ini adalah untuk mengakses yang di simpkb selanjutnya pilih masuk setelah pilih masuk berarti disini ada yang salah tadi ada kesalahan ini ketika ada kesalahan di input tulang di input tulang habis itu masukkan password password simpkb pilih masuk selain itu nanti akan diarahkan di tampilan untuk pendaftar seperti ini disini ada banyak pilihan ada belajar mandiri calon guru ASN P3K dan yang lainnya kita pilih yang belajar mandiri calon ASN P3K syaratnya adalah syarat pendaftaran disini ada centang semua jika tidak muncul centang ini data ini berdasarkan simpkb jadi jika ada kekeliruan itu diperbarui melalui simpkb atau dari dapodik jadi yang belum muncul tampilan seperti ini centang semua ini bisa diperbarui di simpkb atau di data dapodik mungkin ada kesalahan ketika sudah selesai pilih daftar setelah muncul tampilan seperti ini pilih mata pelajaran mata pelajaran apa misalkan di kejuruan atau disini sudah ada pilihannya dipilih sesuai dengan mata pelajaran yang diampu misalkan cari mata pelajaran yang diampu ekonomi sejarah misalkan disini kalau misalkan nah ini misalkan bahasa Indonesia terus dibaca syarat dan ketentuannya pastikan mape yang dipilih sesuai dengan atau linia dengan prodi lulusan S1 jadi disini dicari prodi lulusan S1 kalau belum ada berarti masih menunggu ya mungkin apa namanya terkait dengan kesalahan dari data yang di inputkan jadi disini mapel yang dimasukkan disini tidak tercantum disini ya saya disini mapel terus klik tanda centang dan daftar ya maka akan muncul tampilan seperti ini yaitu dalam proses yaitu fasilitas dari mata pelajar yang dipilih tadi silahkan klik tombol muat ulang atau tautan fasilitas di bawah ini untuk mengakses fasilitas pembelajaran materi perangkat komunitas learning dan latihan soal nanti akan muncul yang digadwalkan ya di apa namanya Sabtu tanggal 6 ini tanggal 6 terus registri Anda masih dalam proses pengaktifan jadi nanti masih nunggu diaktifkan ada keterangannya ini setelah itu tinggal nunggu ya tinggal nunggu dalam proses pengaktifan dari akun belajar mandiri calon ASN P3K ini ya ketika salah tadi menginputkan apa namanya menginputkan mata pelajarannya yaitu bisa diubah di bagian sini ya ini Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak satu kali jadi dipastikan mata pelajaran yang dipilih jangan sampai salah ya selama sebelum melakukan tryout nanti juga disini ada tryoutnya jadi jangan khawatir di dalam materi belajar mandiri untuk mempersiapkan calon ASN P3K bisa dibelajari secara mandiri terima kasih video dari saya ini dan jika bermanfaat klik like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih